Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Agensi kita di sini adalah tentang glorifikasinya terhadap karir spesialis, di mana glorifikasi ini berasal dari masyarakat, dan kami ingin adanya kesejahteraan pendangan masyarakat terhadap karir spesialis maupun karir generalis. Jika dilihat, memang karir spesialis sudah pasti dipandang lebih tinggi, tapi kita tidak ingin terjadi glorifikasi secara berkelanjutan yang akan memberikan dampak negatif. Adapun eksklusivitas kami yang membedakannya dengan pemerintah penutup, yaitu kami, pemerintah penutup akan menjelaskan dampak glorifikasi ini dalam lingkungan kerja, bukan menjelaskan atau memfokuskan potensi dampak yang akan terjadi, karena tempat kita pada hari ini adalah membahas mengenai isu atau masalah yang sudah terjadi. Namun sebelum saya masuk ke dalam dampak-dampak yang akan saya jelaskan, saya terlebih dahulu ingin menyanggah pernyataan dari tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi pembuka berkata bahwa kaum spesialis yang sudah ahli di bidangnya dan penting tidak akan mengganggu pekerjaan dari kaum generalis, sehingga mereka tidak menyesali adanya glorifikasi terhadap kaum spesialis. Namun kembali lagi, adanya glorifikasi ini membuat masyarakat memandang bahwa kaum spesialis sudah pasti bisa menggantikan pekerjaan generalis. Jadi contohnya seperti orang-orang yang akan beranggapan bahwa tidak ada generalis pun, spesialis pasti dapat atau mampu menggantikan pekerjaan dari generalis tersebut. Nah, jika ini beranjut terus maka ini akan sangat berbahaya, ini akan bertampak buruk untuk kaum generalis dan mereka akan posisinya pasti akan lebih dirugikan karena posisi mereka sudah pasti dapat direbut oleh kaum spesialis karena pandangan dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, tim oposisi juga berkata bahwa Dengan menjadi spesialis, seseorang bisa mempunyai pendapatan di sosial media akan informasi yang dianggap tepat, benar, akurat. Saya akan merespon hal ini dengan penyataan bahwa yang dilakukan memang mungkin benar, namun dampak yang akan terjadi adalah suara berpendapat ataupun beropini setiap orang terlebih terhadap kaum generalis itu akan menjadi terbatas sehingga hanya untuk orang-orang yang mempunyai spesialisasi, sehingga kita harus menimbang atau memikirkan pihak generalis tersebut. Nah, hal ini yang akan terakhirnya akan terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang dapat merugikan dari pihak generalisnya karena orang-orang terlalu menjunjung tinggi ataupun mengagung-agungkan kaum dari spesialis tersebut. Sehingga sekali lagi kami ingin tegankan bahwa kami tidak ingin adanya ketidakadilan tersebut yang dapat merugikan pihak generalis. Nah, setelah itu saya akan masuk ke dalam dampak-dampak yang akan saya jelaskan tentang akibat dari adanya glorifikasi ini. Tampak yang pertama, terjadinya kesenjangan gaji antara pihak generalis dan juga spesialis karena orang-orang pasti akan melihat title setiap orang, apakah orang tersebut merupakan generalis ataukah orang tersebut adalah spesialis. Seperti saya akan ambil contoh dari dunia kerja. Dunia kerja umumnya pasti akan mencari orang-orang yang dengan mempunyai pendidikan yang pasti lebih tinggi, dengan yang pasti sesuatu yang pasti lebih ahli di bidangnya. Nah, namun hal itu malah membuat kaum-kaum generalis menjadi tidak punya kesempatan untuk melamar pekerjaan. Nah, padahal seharusnya gaji juga tidak hanya dapat dilihat dari title seseorang atau gelar dari seseorang, bukan. Tapi juga pasti harus menembangkan atau melihat kemampuan seseorang. Apakah orang tersebut dapat berkembang skill-nya, dapat menambah pengetahuannya, dapat menambah wawasannya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi, jangan hanya menilai dari title atau gelar dari seseorang, mau itu spesialis ataupun generalis. Nah, contohnya, jika seseorang dengan karir generalis bekerja lama di sebuah perusahaan, namun ia berkembang, dirinya berkembang, skill-nya bertambah, pengalamannya bertambah banyak, wawasannya juga luas. Sehingga, atasannya itu pasti akan menaikkan gaji si generalis itu, karena selain sudah lama bekerja, ia juga dapat mampu membuktikan bahwa ia dapat berkembang bakatnya. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Jadi, kami tidak mau kaum generalis nantinya akan memperoleh gaji yang tidak sepadan dengan kemampuan dan pengalaman hanya karena glorifikasi ini. Kemudian yang kedua, orang-orang pasti akan merendahkan kaum generalis, sehingga ini akan menjadi tidak adil untuk kaum generalis, dan bahkan orang-orang akan lebih memilih untuk menjadi spesialis, padahal generalis juga punya peran dan dibutuhkan dalam dunia kerja. Di dalam dunia kerja manapun, sehingga keduanya sama-sama penting. Kita tidak boleh hanya terpaku atau tertuju pada satu pihak saja. Jadi, dampak-dampak tersebut yang akan terjadi akibat dari glorifikasi ini adalah orang-orang ataupun masyarakat pasti akan berpendapat bahwa kaum generalis itu tidak ada apa-apanya. Kaum generalis itu rendah. Makanya mereka menjunjung kaum-kaum spesialis, karena merasa kaum spesialis bisa melakukan segalanya, bisa lebih jago dalam segala hal. Tapi kita juga harus mempertimbangkan keadaan pihak dari generalis ini, bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan hak untuk memperoleh pekerjaan mereka, untuk mendapatkan mungkin gaji yang sepadan dengan kemampuan mereka. Tidak hanya dinilai dari titel atau bahan mereka. Karena kita tahu, tidak semua orang bisa mampu atau mampu atau sanggup untuk meraih titel spesialis tersebut. Karena setiap orang kan pasti mempunyai batasannya masing-masing. Jadi, kami tidak ingin adanya ketidakadilan terhadap kaum spesialis maupun kaum generalis. Jadi, kami ingin semua orang memandang bahwa baik kaum generalis maupun kaum spesialis itu sama-sama berhak untuk dipandang. Jadi, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Keduanya itu adalah sama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Di sini saya beri yang terhormat. Pidato saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Sebagaimana yang seharusnya, kita tidak boleh terlalu mengagum-agumkan kedua belah pihak, yaitu posisi pada generalis dan juga pada spesialis. Karena di mana generalis juga memiliki keunggulan masing-masing dan juga spesialis memiliki keunggulan. Mereka itu memiliki keunggulan dan juga kekurangan masing-masing. Di mana keunggulan tersebut bisa dipakai di berbagai tempat, di berbagai posisi, di berbagai perusahaan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Jadi, generalis dan spesialis itu memiliki posisi yang unggul di mana mereka pandai dalam mendapatkan posisi tersebut. Di dalam sebuah pekerjaan ataupun sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan memberi sedikit sanggahan terhadap oposisi, pembicara, di mana ada dikatakan generalis tidak akan dialih gantikan atau generalis tidak akan dialih gantikan kepada spesialis. Ya, karena tarif spesialis lebih tinggi, tapi tidak semua orang bisa memiliki posisi spesialis. Seperti yang dikatakan Oji bilang, jadi benefitnya itu mereka tidak memiliki benefit yang kolektif, tapi yang paling utama ialah biaya spesialis jadi terlalu tinggi untuk kaum-kaum yang rentan, dan juga untuk spesialis bakal sangat terpakai pada saat kaum-kaum yang menengah ke atas. Dan juga ada dikatakan lapangan kerja menjadi terbatas kalau glorifikasi spesialis terus-terusan dilakukan. Tidak akan ada lapangan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan banyaknya spesialis, tapi beberapa, banyak orang untuk membuka modal untuk membuka usaha. Di sini spesialis, seperti yang saya katakan, spesialis dan generalis memiliki poin-poin kelebihan dan kekurangannya masing-masing, di mana generalis mempunyai pengetahuan yang luas di berbagai bidang. Dan mereka paham akan, walaupun mereka tidak mendalamnya, tapi mereka paham akan inti-inti atau konsep dari masalah tersebut, atau untuk membencahkan masalah. Kaum generalis bisa memakai keunggulan tersebut. Contohnya, saat ini kita saling berhubungan atau bekerjasama dengan orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga dibutuhkannya orang generalis untuk dapat memecahkan masalah tersebut yang kompleks. Lalu, keunggulan generalis juga membuat keputusan, mampu memvisualisasi gambaran secara besar, dan juga ketampilan yang dapat ditransfer kepada para pekerja. Dan juga kelebihan spesialis juga ada, di mana kemampuan yang tinggi dalam satu bidang, dan pada bidang tersebut dia mau mengetahui dari, seperti contohnya itu, dia mengetahui dari akar sampai pucuknya, dari akar permasalahan sampai pucuk permasalahannya. Dia bisa menjadi sebagai pemimpin di bidang kealian yang mereka dalami. Dan juga spesialis dan generalis memiliki kekurangan masing-masing, di mana spesialis mempunyai kendala, di mana waktu untuk spesialis itu belajar atau mendalami sesuatu, butuh waktu, jangka waktu yang lebih lama, dan juga peluang pada spesialis itu hanya di bidangnya masing-masing, seperti contohnya bidang apa yang mereka kuasai, hanya peluang di situlah bidang yang mereka kuasai. Dan juga untuk mendapatkan spesialis itu, harus mempunyai biaya yang lumayan besar, untuk kaum menengah mungkin ada sedikit kendala. Dan juga kekurangan generalis juga memiliki dua poin, di mana hanya memiliki dasar, dasar dari apa yang mereka ketahui. Jadi sulit bagi mereka untuk memahami dasar dari akar sampai pucuk permasalahan tersebut. Jadi mereka hanya mengetahui apa sebenarnya permasalahan tersebut, dan secara singkat, bisa kita katakan secara singkat dan tepat, mereka menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun tidak terlalu mendetail. Dan juga posisi generalis mudah tergantikan, di mana jika banyak para generalis, mereka tidak harus bisa dari akar sampai pucuk permasalahannya, tapi jika mereka bisa memahami dasar-dasar masalah tersebut, mereka bisa menggantikan posisi satu sama lain. Di mana di sini glorifikasi spesialis membuat pengapresiasian terhadap karyawan menjadi tidak adil seperti yang dikatakan sebelumnya. Di mana ketika spesialis dianggap sebagai sebuah gelar atau sebuah detail yang lebih tinggi, yang lebih penting daripada kaum generalis, honorarium diberikan berdasarkan kategori akademis tersebut dan bukan berdasarkan dedikasi. Kontribusi sehingga generalis cenderung harus menempuh pendidikan spesialis lagi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti saya bilang, kalau kita mau mengambil satu spesialis itu kita harus mempunyai kelebihan dari finansial maupun kelebihan dari waktu. Waktu itu cukup banyak dibutuhkan, cukup lama dalam kita ingin mengambil sebuah spesialis. Dan kontribusi generalis cenderung menempuh waktu yang lama dan juga bagian finansial dan ini juga membuat kaum generalis yang kerja termodivasi karena serajir apapun mereka ya pendapatan mereka akan seperti itu-itu saja. Tidak ada pengembangannya dan juga seperti contohnya jika mereka hanya pandai di bagian bidang administrasi ya mereka hanya walaupun mereka bisa yang lain mereka dianggap sebagai jabatan administrasi saja walaupun mereka bisa di berbagai bidang tapi karena dianggapnya kaum generalis ini hanya memahami suatu bidang jadi disitu saja yang dikuasainya. Sekian dari saya, terima kasih.